Terima kasih. Telepon lokal-interlokal lebih bebas. Telepon ke Telkomsel lebih leluasa. Dengan melon, streaming dan download lagu lebih cernih. Mengontrol rumah dengan Indihome View lebih aman, lebih tenang. Internetan lebih puas dengan Wi-Fi ID. Telepon dari telepon rumah ke luar negeri lebih lama. Indihome 100% Fiber, untuk kenyamanan lebih di rumah Anda. Kali ini saya akan mencoba melihat tagihan WMS Telkom atau Indihome ya. Jadi, karena ini sudah hampir tanggal 20, ini baru tanggal 15, ini sudah mau hampir waktunya bayar tagihan Telkom ya. Nah, untuk ngecek ini saya pakai 3 aplikasi di sini ya. My Indihome, Bukalapak, sama Tokopedia. Nah, untuk My Indihome ini untuk mengecek saja ya. Sedangkan untuk pembayaran, bisa melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Alfamart, Indomaret ya. Jadi, kita akan mencoba dulu di My Indihome. Nah, ini kalau belum punya akun, bisa daftar dulu. Nah, ini karena saya sudah punya akun, nanti ini tinggal langsung login. Ini masuk Indihome memang agak lama, jadi harus sabar. Nah, ini sudah masuk di menu My Indihome ya. Biasanya My Indihome ini cuma dipakai untuk pelanggan My Indihome. Nah, sedangkan saya punya, saya pelanggan lama Indihome, tapi saya pindah WMS, jadi saya masih pakai akunnya di sini, akun yang sama untuk 2 internet ya. Jadi, ini kalau di sini kita paketnya yang ini ya, mana? Ini paket 10 Mbps ya. Ini Indihome bukan yang PMS. Di sini ada FAP-nya dari 190GB yang terpakai, masih sisa ini ya. Dari 850GB sudah terpakai 190GB. Ini untuk FAP Indihome ya. Ini kita cek untuk yang WMS. Nah, ini di sini dual-play. Dual-play-nya masih... Masih segini ya. Ini untuk FAP-nya masih panjang ya. Kita pindah yang satunya. Nah, ini langsung 2 ini. Nah, ini untuk akun WMS-nya, ini ID-nya saya, ini yang nomor internet. Kita balik lagi, kita cek. Nah, ini untuk tagihan bulan hari ini, yaitu 364.900. Nah, ini tanpa FAP ya. Jadi, untuk WMS, YVID, tanpa FAP, jadi kuotanya 0 semua. Nah, ini kita cek untuk tagihan bulan Februari, Maret, semuanya sama ya. Jadi, untuk tagihan YVID, ini sama semua. Jadi, nggak nambah, nggak berkurang. Coba kita pindah tadi yang ke, ini ya, Indihome ya. Indihome, kita cek di tagihan. Nah, ini tagihannya naik turun. Jadi, kadang nambah, kadang berkurang. Nah, ini untuk cara mengecek tagihan lewat My Indihome. Nah, kalau untuk bayar, kita bisa pakai aplikasi misalnya, Tokopedia. Nah, kita pilih di Lihat Semua. Kita pilih, kita pilih di Top Up dan Tagihan. Pilih Internet dan TV Kabel. Nah, kita masukkan di sini nomor Indihome ya. Jadi, di sini saya nomor Indihome-nya ini. Ini bisa ya, copy dulu. Copy, oke. Ini ya. Jadi, kita tinggal cek tagihan. Nah, ini untuk WMS Kiosk Listrik ya. Jadi, saya pakainya yang WMS. Namanya WMS-nya Kiosk Listrik. Dan untuk tagihannya, Jadi, naik Rp2.500.000, karena untuk admin ya. Admin Tokpedia. Nah, di sini kalau pakai Pokalapa, ada aktif auto-debate. Jadi, setiap bulan langsung terpotong untuk tagihan Indihome. Tapi, kita dapat cashback 3%. Nah, di sini kita juga bisa pakai kode promo. Nah, ini ada, saya ada cashback. Bisa kita pakai juga. Kita gunakan. Nah, di sini dapat cashback-nya sekitar Rp3.000. Rp3.600.000, nah, untuk pair, kita bisa pilih langsung menu bayar. Nah, di sini kita bisa bayar langsung lewat. Namanya ya, ini ya. Metode pembayaran. Di sini bisa banyak ya, pilihannya. Bisa pakai bank, ovo, transfer, alfamat, link, kredivo. Ini jadi komplit ya. Tapi, kalau kita pakai Tokpedia, bayar pakai alfamat, mending langsung aja pakai alfamat. Cuma, kalau kita nyari cashback, bisa lah lewat Tokpedia. Kalau yang biasa, suka nyeri-nyari cashback belanja, di sini juga bisa. Untuk ini ya, ini di Bukalapak. Coba kita pindah ke Tokpedia sekarang pindah Bukalapak. Kayaknya bisa untuk Bukalapak, kita bisa bayar di sini. Oh, menaik game, diskon, top up, isi, pulsa, eh, di sini tagihan, TV, kabel, internet, ya, telkom. Masukkan nomor in the home, paste. Nah, ini langsung muncul di sini. Cuma di sini, oh, di sini ada menu promo ya, cashback sampai 30, eh, 3%. Coba kita salin pakai cashback. Dapat cashback berapa kalau kita pakai kupon. Oh, ternyata kupon hari ini sudah habis. Jadi, kalau mau pakai kupon, diusahakan jangan jam berapa ini, jam 22.41. Kalau mau pakai kupon, diharuskan pas pagi ya. Jadi, kalau mau bayar tagihan lewat online shop seperti Bukalapak, Tokpedia, Shopee, bagusnya pas di jam pagi atau jam 9 sampai jam 12 lah. Itu cashbacknya masih banyak. Ini yang dekat Alphamat Indomaret juga bisa langsung bayar lewat sana dengan mengasih nomor ini ya, nomor in the home. Jadi, kalau di Alphamat Indomaret itu biasanya ditanya mau bayar in the home, tapi kita paketannya bukan in the home. Itu sebenarnya sama saja. Jadi, kalau mau bayar, tetap bayarnya internet telkom ya. Nanti dari sana tetap masukin nomor ID-nya itu ID in the home. Sebenarnya bukan ID WMS. Tapi, kalau di nama lengkapnya itu depannya nanti ada WMS. Nah, ini untuk cara bayar ataupun mengecek tagihan in the home ya. Jadi, banyak juga yang ngetanya gimana kalau cara bayarnya soalnya belum pernah bayar. Jadi, bisa datang saja ke Alphamat atau Indomaret. Bisa juga ke kios PPOP ya. Jadi, nanti mintanya bayar internet telkom. Jadi, sama saja internet telkom WMS sama WVID itu sama. Kalau yang mau simple maksudnya bisa langsung datang ke Alphamat Indomaret itu langsung juga bisa. Tetap ada admin Rp2.500 ya. Jadi, naik Rp2.500 untuk biaya admin. Kalau untuk nyari cashback bisa lewat Bukalapak atau Tokopedia. Yang sering dapat cashback ini yang di Shopee sama Tokopedia. Nah, sekian untuk cara bayar tagihan maupun mengecek jumlah tagihan bulan hari ini untuk internet telkom WMS maupun internet telkom Indihome ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.